poster dan video menggunakan kanva. Kanva itu adalah salah satu perangkat yang bisa kita gunakan untuk bikin desain poster dan video. Jadi ada beberapa juga yang bisa dipakai. Tapi menurut saya kanva ini adalah sesuatu yang cukup sederhana, yang bisa dipelajari oleh orang awam sekalipun menurut saya. Tapi jangan kecil hati kalau misalnya nanti ada kesulitan, karena untuk menggunakan berbagai perangkat teknologi pastinya kita butuh terbiasa. Jadi kalau di awal-awal mengalami kesulitan, wajar. Kemudian yang diperlukan adalah yang diperlukan adalah sering mencoba. Jadi nanti kalau sudah sering mencoba, maka akan lama-lama jadi terbiasa dan lebih lancar. Saya nggak bisa buka PPT saya. Jadi nanti PPT-nya aku share aja di itu ya, di grup. Tapi aku langsung aja share screen di sini. Kalau teman-teman atau baikku mengakses kanva, kanva itu akan muncul seperti ini. Kalau sudah login ya. Jadi sudah login atau sudah ada account ya. Ini ada dua versi, yaitu versi berbayar dan versi gratisan. Saya punya yang versi gratisan. Jadi nanti kalau ada gambar-gambar kayak mahkota-mahkota ini, ini adalah tanda bahwa ini adalah versi yang berbayar. Nah, tapi saya merasa beberapa kali ngedesain juga cukup oke juga menggunakan yang free. Jadi nggak begitu ada banyak masalah. Misalnya ada pembatasannya misalnya berkaitan sama template. Yaudah, paling kalau template-template yang premium, ya diakalinnya dengan cara membuat template tersendiri. Tapi kalau pula membuat template tersendiri susah, yaudah pakai template yang ada saja. Jadi beberapa, pertama saya mulai memperkenalkannya itu apa saja sih yang bisa didesain di kanva ini. Kalau kita klik create design, ini adalah berbagai desain yang bisa diproduksi di kanva. Baik itu Instagram, Facebook, YouTube, website, kemudian ada juga ini juga ya, apa namanya, desain dokumen juga ya, cover dokumen bisa. Jadi yang pasti kita harus tahu dulu tujuannya untuk bikin apa gitu ya, untuk dipost di mana. kalau Instagram Story itu ukurannya sama dengan status WhatsApp. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman mau desain untuk status WhatsApp atau Instagram Story, Instagram Story itu yang 24 jam hilang ya. Nah ini bisa di klik Instagram Story. Maka akan secara otomatis kanva itu akan melakukan setting terhadap ukuran dari kanvasnya ya, atau area kerjanya. Nah ini saya definisikan ini yang putih-putih ini sebagai area kerja. Nah dari sini, ya dari sini, di sini ini kita bisa bikin desainnya. yang pasti harus punya idenya dulu apa. Ya, idenya itu bisa dimulai dari apakah kita mau soft sale atau hard sale ya. Kalau soft sale, contohnya ya, contohnya saya bikin postingan tentang ini makanan perusak ginjal. Jadi saya nggak angkat tentang produk atomi yang berhubungan dengan kesehatan ini gitu ya. Jadi saya cerita tentang makanan perusak ginjal itu makanan yang terlalu manis, makanan terlalu asin, makanan kaleng, jamu-jamuan, makanan berpengawet, terus saya bahas juga ini nih di postingan yang berbeda ya, makanan dan minuman berhantu, ya maksudnya di balik kenikmatan makanan minuman berikut tersembunyi hal-hal berbahaya. Jadi saya mau angkat tentang kesehatan, kesadaran tentang kesehatan gitu ya. Jadi minuman bersoda, apa sih yang menghantuinya, terus makanan bersantan, minuman boba gitu ya. Terus saya angkat tentang minyak goreng hitam gitu ya. Jadi saya mau angkat kesadaran audiens berkaitan dengan kesadaran kesehatan. Nah itu sosial ya. Jadi nggak langsung ngomong produk atau minyak, tapi audiens jadi sadar gitu ya tentang kesehatan. Jadi yang pasti harus sudah punya ide dulu ya, mau bikin konten apa. kemudian bisa juga hard sale atau maksudnya bukan ngejual karena kan kita dilarang ngejual langsung ya. Nah tapi maksudnya disini adalah mendefinisikan atau mendeskripsikan produk atomi yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi ini ya termasuknya hard sale ya. Jadi orang-orang langsung tahu oh ini produknya apa sih gitu ya. Jadi definisinya seperti itu. Jadi misalnya langsung definisinya ini produknya adalah kita mince. Kalau saya bahas misalnya fungsinya apa. Ada lima fungsi atau saya bikin juga dalam satu halaman gitu ya. Dalam satu halaman lima fungsinya terus gambar tujuh jenis color food dalam satu kemasan atau bahas inner collagen misalnya gitu ya. Jadi harus punya ide dulu mau bahasnya apa dulu. Mau bahas tentang topik kesehatan atau mau bahas produk gitu ya. Kali mungkin kalimat saya lebih tepatnya gitu ya. Daripada saya ngomong hard sale-soft sale gitu ya. Nah mau bahasnya apa dulu. Topiknya apa yang mau diangkat. Mau topiknya skincare bisa juga. Bahas tentang skincare-nya apa. Misalnya tentang muka berjerawat bahas. Nah kalau dalam desain yang ini saya sertakan video. Video saya yang saya ambil menggunakan platform TikTok. Jadi saya download video saya saya masukin ke dalam poster saya yang saya desain untuk Atomy Inner Collagen. Nah itu yang pertama Bapak Ibu teman-teman harus punya ide dulu yaitu apa yang mau dibikin. sebagai salah satu tips mungkin ya saya itu memasukkan gambar-gambar produk-produk Atomy dalam sebuah folder. Ini tiba-tiba nggak bisa dibuka. Ini di dalam sini ada gambar-gambar produk Atomy yang saya kumpulin gitu ya dari berbagai sumber gitu ya. Jadi kalau mau bikin konten apa gitu ya nggak usah cari-cari lagi udah ada di situ tinggal copy paste ke sini gitu ya ke ke kanfanya. Jadi gitu ya jadi yang pertama Bapak Ibu teman-teman harus punya ide dulu apa yang mau dibikin. Yang kedua mau ditaruh di mana? Kalau mau ditaruhnya di Instagram story ya pilihlah Instagram story. Kalau Instagram post itu bentuknya kotak ya. Ini ada ukurannya di sini ada ukurannya kalau kita apa namanya taruh kursornya di bagian Instagram post di situ ada ukurannya yaitu 180 x 180 pixel. Terus ini juga untuk Youtube juga bisa TikTok juga bisa. Nah singkat cerita saya kecontohin ya. Nah misalnya oh ya saya mau nanya dulu Bapak Ibu teman-teman ada yang sudah share screen ini masih belum kelihatan kah? Di saya ada sih jelas jelas ya. Di saya sih kelihatan ya. Mungkin yang nggak kelihatan mungkin boleh keluar dulu nanti coba login lagi ya. Benar-benar. Di saya juga saya pakai dua device yang satu kelihatan sih. Oke. Nah dari teman-teman apakah teman-teman Bapak Ibu udah bisa sampai di titik ini yaitu memunculkan area kerja. seperti ini. Ada yang kesulitan nggak? Bisa chat atau langsung ngomong kesulitannya apa? Oh iya pelan-pelan oke. Mungkin saya ulang lagi ya. Yang pertama teman-teman harus punya ide dulu mau bikin postingan apa. Nah tentunya kalau mau bikin postingan apa ya berarti harus hunting gambar juga ya karena kan ini sosial media itu selain komunikasinya lewat teks itu komunikasinya lewat gambar atau video sekarang yang lebih disukai. Makanya TikTok sedang meningkat jumlah penggunanya ya. Kenapa? Karena banyak video-video ya. Jadi orang makin menikmati gitu ya tayangan-tayangan video yang ada di TikTok. Jadi ya saya sih mendorong banget ya kalau Bapak Ibu teman-teman punya video yang bisa berhubungan dengan konten yang mau dibuat. Tapi memang effortnya waktu mau bikin video itu jauh lebih besar daripada kita pakai gambar atau tulisan. Tapi gak apa-apa sebagai tahap belajar gak apa-apa kalau misalnya mau mulai dari gambar atau tulisan dulu. yang pertama ya tadi ya waktu udah ada ide mau bikin apa misalnya saya mau bikin tentang Hemohim ya maka kita pilih create design terus tentukan mau postnya di mana kalau postnya mau ngepost atau mau taruh hasil desainnya di WhatsApp status maka pilihlah yang Instagram story karena itu ukurannya sama jadi bisa dua tuh jadi masukinnya ke Instagram story sama ke WhatsApp status kalau mau bikin yang ukurannya Instagram feed ya berarti kita pilihnya Instagram post sama aja Instagram post Instagram feed kalau di Instagram itu ada satu lagi Instagram reels reels itu adalah ukurannya sama seperti Instagram story cuma bentuknya video jadi kita bisa bikin pilih Instagram story nanti tapi kita jariin video gitu ya tadi saya udah contohkan kita bisa aja ambil Instagram ukuran Instagram story saya umpamakan seperti itu ya kalau Bapak Ibu teman-teman mau pilih ukuran yang lain juga boleh langkah pertama yang sangat membantu untuk pemula yaitu menggunakan template jadi di sisi kiri ini ada berbagai elemen yang bisa kita gunakan untuk mendesain di sisi kiri ini yang saya maksud itu yang ini ya nah ini di sisi kiri ya ada templates elements uploads text audio video background nah kita mulai dari elemen yang pertama yaitu template template ini sekali lagi ya karena kita saya nggak punya yang premium jadi saya menghindari yang ada tanda-tanda crown itu ya yang pro karena nanti abis itu kalau pas udah desain capek-capek saya harus bayar gitu ya tapi padahal saya nggak mau bayar akhirnya saya harus ubah desain saya jadi mendingan pilih yang udah dari awalnya nggak berbayar gitu ya berbayarnya itu kadang-kadang berkaitan sama gambar kadang-kadang berkaitan sama template-nya misalnya ya hemohim hemohim itu kalau desain kalau saya kaitkan sama ini tadi ya setiap produk ini mau kasih desainnya gimana kalau kuning misalnya ini produknya kuning ya backgroundnya jangan kuning lagi karena akan jadi kayak apa ya jadi bias gitu nggak begitu kelihatan menonjol gitu ya jadi misalnya kalau hemohim putih jangan putih lagi gitu misalnya bisa misalnya kalau saya cari misalnya kata-kata kunci yang berhubungan dengan warna juga bisa misalnya blue nanti dia munculin tuh yang backgroundnya biru ya misalnya saya pilih yang ini misalnya ya jadi udah ada template ya nah ternyata disini juga masih ada yang berbayar juga nih nah kalau remove watermarknya di klik itu tetap harus berbayar nah kalau saya nggak mau berbayar berarti saya harus buang ini yang yang ininya wah ternyata yang backgroundnya berbayar saya biasanya cari yang gampang aja kalau lagi nggak kepingin ribet cari aja yang memang free yang benar-benar kayak gini misalnya nah misalnya kayak gini ini kan nggak ada penghalang ya penghalang nggak ada yang harus berbayar jadi nah misalnya yang warna biru ini saya mau pakai ya yang kedua yang saya lakukan adalah berarti mau taruh gambar apa disini tulisan apa disini ya nah memang ini butuh riset ya berarti kalau misalnya mau masukin hemohim apa nih tulisan yang berhubungan dengan hemohim yang apa nih yang mau ditaruh disini kalau saya waktu itu sempat bikin kayak gini misalnya sebentar ya ini koneksi saya kurang bagus ya misalnya saya mau pakai ini saya pakai gambar yang saya foto sendiri nih saya foto di atas keyboard saya gitu ya ya tinggal Bapak Ibu ambil gambar tersebut dari file explorer ya terus klik drag ya klik drag itu berarti bawa dari file explorer ke kanva ini saya sejujurnya ini agak kesulitan karena sebentar dulu ya saya stop share dulu ya ini kenapa nggak bisa buka sebentar ya saya cabut colok dulu sampai di sini teman-teman bisa ngikutin nggak abone ini E бат bambu potifin Berarti saya jelasin Cara ngambil gambar kali ya Kalau saya gak punya gambar Apa yang saya lakukan Yang saya lakukan itu Saya cari pakai kata kunci Gambar yang saya mau cari Misalnya Hemohim Atau mi Hemohim Kan muncul ya Ada beberapa tab Di sini ada semua Shopping, gambar, berita, video Kita pilih yang gambar Gambar yang mana yang mau diambil Misalnya saya mau ambil yang Yang ini Gitu ya Nah saya gak mau Background putihnya Saya akan Buka website Remove BG Ya saya ulang lagi Kalau saya gak punya gambar Ini berhubung Hardi saya gak bisa Gak bisa keditek Jadi saya harus cari gambar dari Internet Ya Jadi saya buka Google Saya masukin kata kunci Atomi Hemohim Gitu ya Cari gambar yang ingin Dipakai Terus Untuk menghilangkan background Dari gambar tersebut Saya bisa Caranya adalah Klik Ya ini saya klik ya Saya sedang Klik Mouse saya Yang sisi kiri Terus Tarik Sambil tarik Sambil bawa ke Ke Tab yang Saya buka Yaitu Remove BG Ya ini Cara pertama Ya Kalau Ternyata teman-teman Kesulitan Untuk melakukan itu Cara yang kedua Adalah Kalau saya Pikir saya gak mau Nyimpen-nyimpen Jadi saya langsung aja klik Tarik Taruh di Tadi ya Remove BG Nah gitu ya Kalau saya mau Agak repot Save S Save image S Ya Nanti Saya taruh Di mana Di suatu tempat Ya misalnya Saya taruh di download Terus Save Gitu ya Nah Ke 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 Not download Aduh Nah bisa di download Kenapa ya Oke Kita cari yang ini Nah Oh Kok gak bisa ya Entah ada masalah Apa nih saya Komputer saya Kayaknya lagi Ngambek ya Ini harus Dilos-dilos sedikit Komputernya Singkat cerita Aku cari ya Bentar ya Aduh aku ada gak ya Foto Ini tuh Komputer Komputer jarang dipakai Yang komputer Kampusnya Udah balik Kampus Jadi Ini komputer Biasa Aduh Aku gak punya Gambar ya Ya udah Singkat cerita ya Singkat cerita Maaf ya Kalau misalnya Terkenal Singkat cerita Saya pakai Cara yang cepat ya Saya tarik Saya taruh Di Sini Remove BG Ya Nah ini Dia akan Remove Background dari Gambar Ya tadi Saya gak mau Putih-putihnya Saya download aja Jadi Setelah Di download Gambarnya Jadi begini Nah gini Jadi Gambar Hemohimnya aja Dia tuh Saya taruh Di download Ya Nah Sehingga Nanti gambar tersebut Kita bisa pakai Di Di design Yang sudah Mau kita design Di tempat Yang mau kita design Ya Nah Kalau teman-teman Udah upload Ya Caranya Cara nge-uploadnya Ambil Ambil gambarnya Klik drag Kesini Ke upload Begini Begini ya Ini Ini Saya lagi nge-click Terus Saya tarik Ke sini Ke area upload Terus Lepasin Set Nanti Nanti dia akan Berproses Untuk Meng-upload Meng-upload Itu artinya Dari Dari Komputer kita Taruh di internet Itu upload Kalau download Itu berarti Dari internet Kita taruh di Komputer kita Ya Sehingga Simpenlah Ini gambar Hemohim Cara Pakainya Tarik aja Ke sini Ya Tarik ke tempat Yang Saya mau Taruh Saya Biasanya Buang-buangin Yang saya Nggak butuh Terus Taruh Yang saya Mau Pakai Misalnya Tadi ya Gambar Hemohim Saya taruh Di sini Ini gambar Bisa digedein Bisa dikecilin Bisa Kalau mau Gedein Kecilin Kalau bisa Ini dari Sisi Kiri Kanan Ya Dari Yang di Ujung Kiri Di Ujung Kanan Atau Ujung Atas Kiri Ujung Kanan Atas Karena Kalau Dari Samping Dia jadi Gepeng Kadang-kadang Nah Kalau ini Jadi ada yang Kepotong Jadi kalau ini Dia menyesuaikan Nah ini kebetulan Gambarnya Resolusinya Kurang bagus Kalau digedein Jadi pecah-pecah Nah ini Misalnya Saya mau Taruh Di sini Sesuaikan Aja Ukurannya Nah Kalau Backgroundnya Putih lagi Misalnya Kita bisa Pakai juga Variasi yang Warnanya Nggak putih Gitu ya Supaya Ada Menonjol Maksudnya Terlihat Berbeda Begitu Itu yang pertama Yang pertama Tadi template Kita bisa pilih template Kita bisa masukin Kata kuncinya Berdasarkan Yang kita cari Kalau Misalnya maunya Warna Latarnya biru Kita bisa Ketik blue Kalau mau Bikin Tema Apa ya Tema Halloween Gitu ya Nah Dia udah Ada juga Gitu Misalnya Jadi Masukin aja Kata kunci Yang berhubungan Dengan Desain template Yang mau dicari Yang kedua Elemen yang tadi Saya bahas Yaitu upload Upload Ini Bertujuan Untuk Meng-upload Gambar Yang kita miliki Ya Oh iya Cara lainnya Sebenarnya Bisa aja Klik drag Dari gambar Yang ada di internet Jadi misalnya Kayak gini ya Saya tarik Terus saya Mana ya Tadi ya Misalnya saya tarik Tarik terus Saya bawa ke sini Gitu ya Jadi tarik itu Yang saya maksud Tarik itu Atau klik drag Itu adalah Mouse nya Itu di klik Sisi kirinya Ditahan Terus di drag Di bawah Gitu ya Nah di bawah Jadi Bisa langsung Ke upload Nah Terus Setelah ada gambar Komunikasi kita kan Bisa lewat tadi Gambar Video Atau Teks Ya Jadi kita mulai juga Yang berikutnya adalah Teks Pilih teks Yang ingin ditaruh Di Desain ini Misalnya Ini udah ada contoh Beberapa contoh Ya Yang bisa kita pakai Ya misalnya Karena latar belakangnya biru Mau tulisannya Sekontras mungkin Sekontras mungkin Maksudnya Kalau biru Berarti ya Jangan Jangan Biru muda Gitu ya Kalau bisa Kontras Misalnya Ini Misalnya Kadang-kadang Enggak 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 langsung Tepat Gitu Pilihannya Terlihat kontras Kadang-kadang pas nyobain Eh Enggak kelihatan jelas Kalau enggak kelihatan jelas Berarti Diganti aja Ke warnanya Misalnya ya Saya misalnya pakai Tulisan ini ya Misalnya saya mau ganti Tulisannya Hemohim Gitu ya Maka saya lakukan Yang saya lakukan adalah Saya memilih Tulisan tank Ini Terus saya double click Klik-klik Gitu ya Terus saya Tulis Hemohim Waduh Kurang Empatnya Nah Tadi kan lumpuk ya Jadi saya bisa pilih Bagian tulisan yang U-nya itu dibuang Nah Saya buang Saya tekan delay Terus Ini itu kan kegedean ya Hemnya M-nya ke bawah Saya kecilin ukurannya Di font size Yang atas ini Misalnya jadi 100 Misalnya Nah jadi begini Atau cara kedua Adalah Saya control set lagi ya Saya ulang lagi Misalnya ini gedein Dengan cara Gedein tempatnya Ini ada Sini Ini ditarik Di sisi kanannya Nah jadi cakep Jadi pas M-nya gak ke bawah Atau ini kegedean Kecilin Ya Gedein Kecilin Gedein Kecilin Gitu ya Ah fontnya gak cocok nih Kurang jelas Ya Jadi kayak kelihatan Tulisan Hemohimnya Kayak Bukan Hemohim Gitu ya Fontnya kurang Kurang oke Gitu ya Kita bisa ganti Di Sini Di Jenis font Ya Misalnya ini Ya Jadi kalau saya Biasa Kalau misalnya Untuk Beberapa Untuk Misalnya Namanya Gitu ya Namanya Nama produknya Saya misalnya Bikin Pakai Ukuran yang lebih tebal Lebih tebal Lebih besar Misalnya gitu ya Kalau saya mau miringinnya Ganti gak ke Hadap sini Saya puter Ini ada Kayak Ada ini ada Panah-panah gitu ya Saya Pencet Saya puter ke kiri Misalnya gitu Misalnya saya taruh sini Saya gak cocok Oke bentar ya Misalnya begini Ini Misalnya saya taruh Ini Miringinnya banyak-banyak deh Misalnya begini Misalnya begitu ya Oke Sampai di sini Adakah yang Mengalami kesulitan Bisa di chat Atau bisa ngomong langsung Pancar ya Oke Berikutnya Kan kita gak cuman Ngomongin hemohim Tulisan hemohimnya Doang gitu ya Biasanya Saya sertakan Misalnya kayak Vitamin C Ini tuh Apa sih Yang membuat orang Harus Minum vitamin C Misalnya saya bilang Alasan harus Banget rutin Mengkonsumsi Nah ini Taipo ya Mengkonsumsi Vitamin C Terus ada Ada kata-katanya Gitu ya Kalau hemohim Saya bahas Misalnya Hemohim adalah Sebuah bahan baru Yang ini Ini Cara kerjanya Misalnya gitu ya Ilustrasinya Misalnya gitu ya Ada ilustrasinya Pakai gambar Pakai video Ini saya pakai video Download dari TikTok Terus saya kasih Tuliskan Instagram saya Supaya Bisa jadi ada Orang jadi Mau follow Misalnya Untuk informasi Lebih lanjut Gitu ya Nah Jadi Demikian juga Waktu kita desain ini ya Konsepnya sama Mau kasih tulisan apa nih Ya Sebenarnya Gak apa-apa juga Kalau misalnya Cari inspirasi Terus Meniru Ya Tapi di Inovasi Ya Di update Di Apa Disesuaikan Dengan Desain yang kita buat Gitu ya Maksudnya Bisa juga dari Website resmi Ya Itu Sarana informasi Yang sangat bagus Ya CH Atomi Jadi kalau gak tahu Mau nulis apa Baca aja Website-website Ya Saya kasih contoh Misalnya Mau ngetik apa Gitu ya Ambil aja Ini teksnya Saya ambil Tekstnya disini ya Misalnya Sel N Gitu ya Misalnya Set Ini disesuaikan Ini warnanya kan Kurang jelas ya Bisa ganti warnanya Disini Misalnya Oh Ini Kalau pakai Warna putih Lebih kelihatan jelas Ya ini Saya yakin lah Kalau seiring Dengan kita Sering Coba-coba Kita juga Bakalan punya Kemampuan Desain yang Lama-lama Makin oke lah ya Jadi harus Kalau orang Sudah bilang Dekun Ya Tekun Mau nyoba-nyoba Gitu ya Dan seterusnya ya Nah Misalnya Untuk desain yang sederhana ini Kita sudah selesai Sudah selesai Maka yang dilakukan adalah Kita mendownload Ya Mendownload Hasil desainnya Caranya adalah Klik share Ya Terus Download Nah Kita bisa pilih File type-nya apa JPG PNG PDF PDF MP4 Video GIF Dan seterusnya Jadi yang pertama Kalau Ini Ini sebenarnya Sudah dijelasin juga Sidi sama Sidi kanvanya Kalau JPG itu Best for sharing Karena ukurannya Lebih kecil Ukuran filenya Jadi kalau mau di share Lebih Lebih mudah Lebih cepat Ya Kalau PNG Best for complex images Illustration Jadi ini kualitasnya Lebih bagus Lebih Jelas Gitu ya Tapi ya Tentunya jadi lebih Berat Gitu ya PDF standar Ya berarti Dalam file PDF Berarti Waktu mau buka Harus ada Ada Apa Aplikasi PDF Ya PDF Print Itu buat Tampilan PDF Yang berfungsi Untuk langsung Untuk dicetak Terus ada MP4 video Nah ini nanti Kita coba bikin Video Ya ini misalnya Mau taruh Di TikTok Atau di IG Reels Atau di status WA Juga bisa MP4 Ya Atau di story Jadi bentuknya video Jadi bergerak Apakah bentuk ini Bisa bergerak Bisa kalau beberapa Ini kan saya Nggak bikin Bergerakan Ini tulisan Nama gambarnya Satis Ya udah Saya Ambitasi contoh Download PNG Ya berhubung cuma satu Ya udah langsung Download aja Kalau misalnya Bapak Ibu Teman-teman Udah download Beberapa halaman Misalnya Ini Pembahasan sinergi ampul Misalnya Udah banyak Ini berapa halaman Pas di download Itu ada Pilihan Halamannya Yang mana yang mau Di download Apakah semuanya Sebelas-sebelasnya Atau Halaman tertentu aja Kalau mau pilih Halaman tertentu Ini kliknya All pagesnya Di Uncheck Terus kita cek Bagian yang Mau kita download Saja Gitu ya Seperti itu Terus done Terus download Ya Oke Seperti itu Bapak Ibu Teman-teman Nanti kalau Downloadnya udah berhasil Dia akan muncul Di Sini Atau di Nah ini Seperti ini ya Atau di Apa itu namanya Windows Explorer Ya File Explorer Nah gitu Itu Bikin poster Ya Mungkin Untuk memberi Inspirasi Ya Jadi bisa Seperti ini Tadi ya Munculin Alasan Kenapa harus Minum vitamin C Ini dapet dari mana Googling ya Googling Pake kata kunci tersebut Mana yang paling cocok Yang mau kita bawakan Yang menurut kita Jadi pendorong Untuk orang Mau beli Misalnya Mau jadi member Terus beli Nah Yang Mohim Googling juga Terus Kalau inner collagen Misalnya ini tentang Inner collagennya Terus satu Pernyataan Yang Membuat Orang jadi Tersadar Misalnya Produksi collagen Dalam tubuh Manusia berkurang Satu sampai Satu setengah persen Tiap tahun Sejak usia 20 tahun Misalnya kita Taruh disini Terus Misalnya ini Contoh Ya Apa Oyo Atomy Atometrial Oil patch Gambarnya Terus saya jembrengin Disini Terus Cara alternatif Penggunaannya Misalnya gitu Terus disini Ada kelebihannya Ada Koyo Atomy Lagi Ini beberapa Alternatif ya Ide Cara dapat Ide nya gimana Cara dapat Ide nya Browsing Lihat juga Dari teman-teman Yang udah pernah Bikin Kan banyak ya Bisa juga Seperti itu Ini karena Ya saya juga Ngedesain juga Nggak Nggak begitu Bagus Bagus amat sih Ini kayak gini Gambar masih Nggak begitu Bagus Nggak begitu Ini Nah begitu Rapi Terus Ini contoh lainnya Tadi ya Yang video Eh video Oh ini saya bikin video Video Ini makanan Perusak ginjal Ini dibikin video Nah ini next nya Ini saya jelasin Yang kedua Yaitu Selain poster Yaitu video Yang video Video itu Semua poster Bisa dijadikan video Sebuah gambar Sebuah gambar Bisa dijadikan video Dengan cara apa Dengan cara Ini anime Kita bisa kasih animasi Dan ketika kita pilih animasi Di sini akan muncul kayak jam Kita bisa tentukan timingnya Berapa lama 5 detik Misalnya Kita bisa ganti Mau 3 detik Ya Apa Ketik aja 3 detik Enter Jadi dia akan otomatis Jadi 3 detik Mau panjangin Ini juga bisa ya Pake Scroll Kanan kiri Bisa dipake Sebagai informasi Kalau instagram itu Bisa 15 detik Saya Seingat saya Ada yang juga 1 menit juga bisa ya Ya 1 menit ya Kalau gak salah Instagram udah bisa 1 menit Kalau tiktok Itu 15 detik Sampai 3 menit Udah ada Youtube Kalau mau shortnya Kurang dari 15 detik Bisa Atau 1 menit Untuk shortnya Jadi disesuaikan aja Dengan apa yang mau disampaikan Kalau mau 15 detik Cuman Gambarnya begini doang Kan orang Gak bakalan Lihat Gak bakalan butuh 15 detik kan Untuk lihat ini Misalnya kita perkirakan Ini butuh 3 detik aja Masukin 3 detik Kalau kayak tadi ya Desainnya seperti ini Saya mau masukinnya Ke Instagram story 15 detik Nah saya punya Poster 1,2,3,4,5,6 6 poster 6 gambar Gitu ya Kalau 15 detik Mau muncul 15 detik Ya saya masukin aja 2 detik 2 detik 2 detik Gitu ya Saya klik Klik poster pertama Klik poster pertama Pencet Edit timing 2 detik Poster kedua 2 detik Dan seterusnya Terus Disini Dari setiap Peralihan Poster ke poster Itu kita bisa masukin Transisi Ya Transisi Transisi itu Maksudnya mau Transisinya bisa Kayak Nyamping Dari samping kanan Muncul Atau dari atas Muncul Breng Dari samping kiri Breng Atau Memutar Misalnya Jadi ini ada pilihannya Change transition Misalnya Dia kasih pilihan Mau yang kayak gimana Nih Jenis-jenisnya banyak banget Silahkan dipilih aja Tapi saran saya Kalau misalnya Ini satu Slide itu Isinya 6 gambar Ya Transisinya Jangan ganteng Ganti Misalnya tetep aja Misalnya semuanya adalah Apa ini Slide Jadi slide itu Jadi dari sisi kanan Muncul slide barunya Semuanya 6-6 gambar itu Slide semuanya Jadi jangan macem-macem Jangan macem-macem itu Maksudnya karena Oh IG 59 detik ya Oke Thank you Karena kalau Macem-macem Dalam satu tampilan Itu bikin pusing Bikin pusing orang yang liatnya Terganggu malahan Konsentrasinya Karena Animasi transisinya Yang terlalu banyak Gitu Jadi kalau dalam satu Video Ya transisinya Satu jenis aja Gitu ya Kecuali misalnya Di awal sama di akhir aja Mau bikin kayak efek kejutan Gitu ya Ya boleh Tapi kalau semuanya Gunti-gunti semua Transisinya Pusing banget Gitu ya Begitu Nah Kalau saya ini Ya akhirnya saya bikin Dua Jadi dua video Jadi Dua video Ya jadi dua video Video yang pertama itu Yang ini Yang Yang makanan perusak ginjal Yang Yang Apa namanya Video yang berikutnya Makanan minuman berhantu Gitu Terus Oh iya ini saya masukin juga Musik Ya audio Klik audio Nah ini kalau audio Kalau nggak berbayar Memang sangat terbatas ya Ya tapi nggak masalah sih Apa itu tinggal Tarik Kesini Set Tarik Nanti dia otomatis Masuk kesini Set Nanti Drop musik Nah ini Nah terus kita cocokin aja Mau taruhnya gimana musiknya Set Kesini Tarik Terus Selain itu ya harus ngatur Ininya Volumenya Ya mau 100% Atau berapa persen Kalau nggak ada voice overnya Voice over tuh kayak orang ngomong gitu Misalnya Saya mau ngomong gitu Saya masukin suara Simak Ini makanan Atau saya masukin suara Ngerekam suara saya Ini makanan perusak ginjal Yang pertama Jadi ada suara saya Ada suara musik Nah itu jadi Bisa Berarti musiknya dikecilin Jangan 100% Karena kan ngeganggu Orang nggak bisa denger Omongan saya Jadi saya kecilin Jadi misalnya Ini saya kadang-kadang coba-coba ya Soalnya setiap musik itu Kalau volumenya sama Belum tentu Kadar Kadar mengganggu Kadar mengganggu konsentrasinya sama gitu Kadang-kadang ada musik yang jeduk-jeduk Itu volume Atau ya Selain jenis musiknya itu File-nya juga ya Itu Kadang-kadang Ada yang saya setting 15 Masih kegedean Saya setting lagi 10 9 gitu Jadi Harus dicoba-coba Kalau siapa dengerin deh Ini suara saya Terdengar jelas nggak Begitu sih Nah udah gitu ya Download seperti yang tadi ya Download MP4 video Page mana aja Pilih Page 1, 2, 3, 4, 5, 6 Download lah Selesai Tinggal upload Begitu Ya Bapak-Ibu teman-teman Ada yang mau ditanya Kah Diana 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 Mau nanya Kan kalau di PowerPoint kan kita bisa screen clipping ya Jadi misalnya dari Satu gambar gitu Kita cuma mau Kita klip aja Kita kotakin Mau ambil segimana Terus kita Masukin ke PowerPoint Nah kalau di Canva Ada nggak tuh Screen clipping gitu Screen clipping tuh maksudnya Misalnya Tidak sebentar ya Tidak sebentar ya Atau saya coba Buka Caskin boleh Sok yang lain dulu Kalau ada yang mau nanya Ini pink tool bukan sih Kan kalau misalnya ini Saya share ini misalnya ya Nah ini Misalnya Kalau disini kan ada tinggal Sebentar Misalnya saya buka Sebentar Sebentar Tadi saya belajar sesuatu sih yang Eh sebentar Sebentar Misalnya buka apa ya Mohim ya Tadi ya Nah misalnya kan kalau disini Kita kan bisa ini nih Insert Terus Di screenshot ini tuh ada Screen clipping ini Terus soalnya kita ambil Nah segini misalnya ya Nah tuh Langsung masuk Gini Kalau di Canva ada nggak ya Kayak gini Apa bedanya sama copy paste Oh nggak Kalau copy Nggak Kadang kan kalau misalnya kita di Dari website ya Itu kan kalau misalnya copy itu kan harus Cuman gambarnya doang gitu Tapi misalnya kita mau Ngambilnya tuh misalnya dari gambar Sampai ada tulisannya Satu kotak gitu Kita mau ambil gitu Yang seperti Oke oke Aku mana tak baru tahu Nggak soalnya biasanya sama ini kan pakai PowerPoint ya Jadi Canva ini baru sih memang Buat Buat saya baru gitu Jadi memang masih Nebak-nebak gitu Masih bingung Tapi tadi yang remove background Oke juga tuh Karena Saya kira tuh selama ini harus yang berbayar Supaya bisa remove background Ternyata ada ini juga ya Ada aplikasinya juga Kita bisa remove for free berarti ya Sebenarnya untuk nge-print daerah tertentu Itu ada ininya Aduh tapi ini keyboard saya lagi Jadi kalau mau coba ya Shortcutnya shift Window S Tiga-tiganya diklik bersamaan Terus Nanti dia bisa Bisa Copy Area tertentu Shift Windows S Nah ini nih Namanya Screenshot Area layar tertentu Pada layar Bisa sambil diperagain gak Di kanvanya Sambil share screen gitu Bentar sih Ini tuh Ya ini Shortcut Wind shift S Ya Jadi Itu sama aja kayak Copy paste Cuman copy paste Daerah tertentu gitu ya Nah ini misalnya ya Saya mau Ini lagi gak berfungsi nih keyboard saya Jadi kalau teman-teman mau Shift Window S Ini keyboard saya ya Aku gak Gimana ya Bentar-bentar Aku pake Yang satunya ya Itu disitu tuh ada Nah ini ya Aku ada pake Saya coba bisa Shift Window S S Jadi dia akan ada Kayak Kayak Ngefreeze gitu Kalaupun Misalnya Saya lagi ngomong nih Kayak gini Bergerak-gerak gitu ya Dia akan ngefreeze Gambar saya akan ngefreeze Terus Kita akan dikasih waktu untuk Menangkap Menangkap Gambar yang Ingin kita Ambil Gambar atau tulisan Atau apapun yang ada di layar Yang mau kita ambil Ya Jadi Shift Window S Ini semuanya diteken bersamaan Muncul deh Ntar Gitu ya Nah Menyenangkannya Kalau dengan cara seperti itu Kita gak perlu Save as lagi sih Memang Jadi udah kayak kekopi ya Kita kayak gak perlu Repot-repot Nyimpen lagi Di suatu tempat lagi Nanti ngambil lagi Taruh lagi Gitu Atau cara yang Berikutnya Yaitu Tadi ya Gambarnya itu Kita tarik Nah ini kebetulan Ini gak bisa ditarik Kayak Di lock gitu ya Di website Atomi Keliatannya Keliatannya Aku curiga aja ya Curigaan ya Gak boleh ya Curigaan ya Jadi misalnya nih Gambarnya nih Seperti ini Bisa kita tarik aja Kita taruh di kanfanya Gini Nah dia otomatis juga Kita gak perlu nyimpen Nah begitu Bisa seperti itu Ya kalau gak mau nyimpen gambar Nah ini Ini Apapun yang kita simpen itu Ya kesimpen disini semuanya Ya Jadi Sampai kita memutuskan Untuk dilap ya Dilapnya gini Move to trace Cuma saya sih Gak pernah Eh pernah juga sih Pernah Sorry Pernah Pas ngeliat ada gambar-gambar Kayaknya udah Bener-bener gak dipakai lagi Gitu Ada pertanyaan lain Teman-teman Jadi Sebenarnya kata kuncinya Kalau menggunakan Perangkat-perangkat teknologi Adalah Berani mencoba Ya Karena Sebenarnya Gak akan bikin Sesuatu jadi terlalu berbahaya Paling ngeheng Kalau misalnya kita terlalu Banyak mencet Segala hal Dan gak mau nunggu Itu paling ngeheng Gitu ya Itu aja sih Risikonya Gitu ya Kalau ngeheng Sebenarnya ya bisa Dirisat lagi kan Tapi Ya itu Tips untuk Belajar Menggunakan Aplikasi-aplikasi teknologi Ya harus berani sih Berani mencoba Sering-sering coba Gitu ya Nanti lama-lama Jadi Pasti Pasti Begitu Teman-teman Itu aja Nanti kapan-kapan Kalau ada kesempatan lagi Aku share tentang Aplikasi yang lain ya Karena kan ini Kanpo itu Salah satu aplikasi Untuk bikin poster Bikin Video Tapi untuk bikin video sendiri Misalnya kita udah rekam video Terus kita mau edit Mau apa Kita bisa pakai juga Misalnya Yang biasa aku pakai CapCut Misalnya Nah bisa Atau mau pakai Kalau ukurannya besar Kita bisa pakai Kalau CapCut kan di Handphone ya Atau CapCut ada gak sih Di PC ya Kalau di PC aku biasanya pakai Aplikasi yang berbeda Misalnya mau masukin Ke YouTube Ukurannya 10 menit Videonya 10 menit 15 menit Setengah jam Jangan di CapCut ya Di aplikasi yang lain Gitu Gitu sih teman-teman Semoga bermanfaat Dicoba-coba aja Kalau nanti ada kesulitan WA aja Aku kan ada di grup ASA juga ya Semoga bisa dibantu Gitu aja Kalau gak ada pertanyaan lagi Kita Foto bareng dulu Mari kita Open camp Ya Bu Yuli Ya Oke Gak ada lagi Yang mau open camp Oke Iya Oke Sama-sama Yuk Pas lah Eh sih Aku gak bisa Ini beneran Komputer aku lagi marah Yaudah yuk Saya bantu ya Totalnya ada Dua halaman Halaman pertama dulu ya Ayo Bu Ella Siap Yuk Satu Dua Bu Ella Ayo Satu Dua Tiga Bu Ella Halaman kedua Satu Dua Tiga Ya Udah Diana Oke Yuk Sebagai penutup Sebelum kita bobo Kita sama-sama Sebelum kita bobo Kita sama-sama Katakan Moto Atomi Dengan bersama Yuk Teman-teman banco Dua